Mereka berdua ini ada pasangan Tuli. Halo. Ini mami Tuli. Ini anak senyata. Umur berapa? Tiga tahun. Belum tentu anaknya lahir juga sebagai Tuli. Jennifer tahu Tuli sejak kapan? Eh, ketemu sama suami gimana ceritanya? Ketemu Mas Andi. Diculik. The Hakim Story. Biar semangat bikin videonya, ayo dong subscribe The Hakim Story. Thank you guys. Now I see you through the window and I'm walking on air. But I won't let you know. And I know how it goes. It's supposed to be... Mama. Mama. Tuli. 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 Papi. Oh. Itu. Papi. Ini dikumi. Papi. Ya, betul. Kakak. Papi. Oh. Kakak. 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 Yang panjang. Ya, kakek yang lebih panjang. Ya, adek. Ya, adek terauh pendek. Ya, adek terauh pendek. Ya, assalamualaikum guys. Hari ini aku senang sekali. Aku happy karena hari ini bisa kehadiran pasangan suami istri yang luar biasa. Ada Jennifer dan juga Andi. Apa kabar? Apa kabar? Sehat. Sehat. Baik ya. Terima kasih. Hadir di sini sama-sama. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Mengajak aku ke sini. Iya gitu. Jadi mereka berdua ini ada pasangan Tuli. Tuli. Kenapa saya sebut Tuli bukan Tuna Rungu? Karena kalau Tuli itu lebih halus ya. Kalau Tuli ya. Lebih suka Tuli daripada Tuna Rungu ya. Tuna Rungu. Lebih suka sebut Tuli? Kenapa? Kenapa? Jadi di Tasku. Aku ini di Tasku mengelahir sebagai Tuli. Iya. Aku menggunakan bahasa disara itu dari Tuli. Iya. Terus itu jadi kebanggaan aku. Karena aku itu jadi di Tasku aku sebagai Tuli. Oke. Jadi guys. Gue pernah ngobrol sama Surya. Aku pernah ketemu dengan Surya. Iya. Surya. Surya. Iya. Ngobrol terus kata-kata-kata Surya, Tuli lebih bagus daripada Tuna Rungu. Iya. Lebih senang. Iya. Iya gitu. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Guys. Di sini kita juga ditemani sama ahli bahasa Tuli. Betul ya? Bahasa isyarat. Oh. Ahli bahasa isyarat. Oke. Aku itu bisa tapi sedikit. Juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat. J-B-I. Iya. J-B-B-I. Oke. Aku itu bisa sedikit. Iya. Keren. Keren? Keren. Keren. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ini sambil Joshua main di sana bareng Jalu dan Jaki. Iya. Jadi ceritanya aku itu nonton di TikTok sama di Instagram. Wah. Wah. Aku kaget, terkejut, dan kagum. Kagum. Dan kalian ikut bahagia. Iya. Berdua sama-sama Tuli. Iya. Anak tapi bisa bicara. Iya. Iya. Dan bicaranya juga aktif sekali. Iya. Kok bisa Joshua ngomong aktif. Ngomong terus. Iya. 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 Ini mami Tuli. Ini anak saudara. Umur berapa? Tiga tahun. Nama. Aku. J. U. S. H. U. A. Joshua. Joshua. Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. anak dari Tuli jadi pendian nggak ngomong karena jarang diajak ngomong tapi Joshua bisa ngomong terus ya ya di rumah kalau di rumah kalau aku di rumah berdua dengan Joshua karena kan suami bekerja ya kalau di rumah tuh selalu kayak aktif ajak main ya karena emang akunya juga aktif di rumah nggak pernah diem nggak bisa diem selalu aktif diajak menggambar nyetel lagu lagu terus kemudian joget-joget jadi macam-macam yang diaktifitas yang dilakuin bisa main sepeda juga di dalam rumah tapi yang hebat adalah Joshua umur 4 tahun ya sudah bisa ngomong R itu kan susah maksudnya gini maaf ya maaf orangtua yang bisa bicara saja mengajarkan anak-anak susah tapi ini anaknya oh anaknya walaupun orang tuanya Tuli maaf bicara juga tidak jelas tapi anaknya ngomong R saya bisa R gitu gimana gimana dari dulu aku mengajarkan alfabet 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 ya pelan-pelan dengan suara keras aku dengan suara berkeras gitu nah sebentar ngomong B kalau kita B maaf ya kalau itu seperti T tapi Joshua bisa T tapi aku jadi B dari TV Oh dari TV aku ajarin A B C kalian besok di TV di YouTube menunjukkan ini A dan dia untuk mendengarkan suaranya dan itu kan nggak gampang nggak susah susah gimana susah sulit itu kan sulit sulit banget sulit sekali emang tidak gampang tidak mudah sulit tapi kok apa yang membuat kamu semangat walaupun sulit tapi kamu semangat apa itu karena orang-orang itu yang membuat aku ngerasa orang-orang kok Joshua ngomongnya ngomongnya nggak jelas takutnya nanti seperti mamahnya ya di situ kan aku mulai sensitif ya berpikir ngerasa jadi kayak overthinking akhirnya semangat Joshua harus bisa bicara-bicara bagus jadi ini membuktikannya guys ya walaupun bapak-bapaknya Tuli ibunya 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 Tuli anaknya bisa bicara betul kan bukan berarti bapaknya Tuli ibunya Tuli anaknya ikutan Tuli itu tergantung dari Tuli itu tergantung dari Tuhan pemberian Tuhan oke kalau aku ngomong ajak flashback boleh flashback flashback ya ya flashback Jennifer berapa saudara tiga saudara nomor satu yang dua lainnya Tuli juga tidak tidak ibu bapak dengar dengar oke oke maaf Jennifer tahu Tuli sejak kapan oh mamah saat dulu mamah tuh bercerita saat dulu mamah hamil kena rubella ada rubella rubella kena rubella aku saat aku masih dalam perut orang tua ada perut mamah di saat lahir tuh mamah nggak tahu kalau aku itu dulu awalnya Tuli umur 6 bulan saat ditaruh dibuat ganti pampers Oh baby box ditaruh di box baby bikin bagi pakai tangan pakai tangan burungnya suka suka kamu ini belum disukain burung hahaha terus ketika umur enam bulan suka bercanda oke jadi ketika umur enam bulan ya bulan tahun kalau ini enam bulan oke usia enam bulan ketika di box bayi di box mama beli balon beli balon terus diikat kan mama beli balon terus kemudian diikat terus mama ke dapur 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 buat masa tidur satya disitu aku posisinya lagi tidur terus salah satu balon tersebut ada yang pecah tapi kamu tidur tenang harusnya bayi kalau itu pecah bangun harusnya nangis 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 kamu tidur tenang dari situ ibu bingung kenapa bingung iya betul dia bingung mama bingung ngeliat aku masih tetap tidur pulas gitu kemudian diteleponlah ke papaku coba dibawa ke rumah sakit ke rumah sakit ya rumah sakit THT periksa mengatakan kalau saya tuli dokter THT mengatakan saya tuli umur enam bulan iya betul mama sedih di awalnya mungkin mama papa enggak terima enggak terima anak saya enggak tuli anak saya baik bagus baik terus terus terpercaya terus kayak enggak percaya dipanggil jen jen enggak kedengeran jen jen tidak dengar baru percaya semuanya disembunyikan disembunyikan dari keluarga karena malu iya terus-terus-terus sama saudara-saudara tidak pernah melibutkan enggak pernah bilang kok aku panggil enggak menoleh gitu umur berapa saat itu enggak papa enggak papa Oh enggak tahu enggak tahu itu itu Jennifer umur berapa umur-umur masih enam bulan Jennifer Jennifer apa-apa yam Halo Halo Joshua Hai Joshua disana teriak-teriak Gak dengar Tapi ngeliat ekspresinya Happy Oh ya liat ekspresi Iya Oke Akhirnya Mama Bapak Terima Kamu tidak bisa Di umur Dua tahun Umur dua tahun Baru Atau satu tahun Baru Terbuka Tapi sudah Tuhan Memilih Eh Memilih Jennifer Untuk Jadi spesial Iya Iya Pernah gak dulu waktu kecil Ada teman-teman yang gini Ngomong-ngomong Aku suka Dulu aku tersolah itu Musuh Culi Dan kamu pinter Iya kan Kasanya pengen jadi arsitek Arsitek Mau banget Tapi Dananya gak ada Sedih sih Aku ya Setelah lulus SMA Aku mau Ngatakan kepada mama Mama Aku mau dong Jadi arsitek Boleh Saat datang ke kampus Bertanya biayanya berapa Gak apa Maha 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 sekali Gak ada uang Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti Joshua Akan jadi arsitek Bangun gedung tinggi Amin 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 Eh ketemu sama suami Gimana ceritanya Ketemu mas Andi Kakak kelas Di Di SLB Kalau mas Andi Tau Tuli Sejak kapan Sejak lahir Sejak lahir juga Anak keberapa Anak satu Sebenarnya Saya punya Sebenarnya saya punya Dua saudara Punya kakak Punya kakak Cewek Kepua Cewek Diambil orang Diadopsi Oh Dibawa Tapi itu Resmi Dibawa orang Dibawa kabur Dibawa kabur Coba tanya beneran Diculik Diculik Kakak kamu Kenapa Tapi Tapi Tenggir di kantor Mama Kenapa Mama jadi Babang Teman anak Tanya Masih Tiasuh Sama Tiasuh Sama Suter Karena Oleh Sama Seter 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 Pengasuh Pengasuh Umur berapa Saat itu kakak Masih Pengen Sampai sekarang Gak tahu Dimana Hilang Masya Allah Guys Ya Wah Maaf ya Ikut Ikut sedih Kenapa Tidak lapor Polisi Kenapa Sudah Lapor Polisi Dia punya saudara Tapi Sentara Tapi Yang yang mau lipin Mahal Tapi Dilanjutin Tapi Cuman Kecukupnya Sampai Berapa tahun Sudah gak ketemu lagi Jadi sudah berapa tahun Gakuinmu Pas terasa saja Laki-laki Perempuan Perempuan Sampai sekarang Masih mencari Sampai sekarang mencari Sudah ikhlas Tapi Mama saya Masih merayakan Kuetar Itu kakak saya Oh ya Kalau setiap pulang tahun Kalau setiap pulang tahun Ada kuetar Bisnis buat kakak Sedih Maaf ya Gak apa-apa Wah Lahir kamu Nomor dua Lahir Lahir Tiba-tiba Tuli Separok Kok separok Separok Kiri Tuli Sebentar Dengar Sebentar Berarti Kalau disini Mendengar Dengar Jelas Jelas 100% 100% 50% Kalau disini Gak dengar Maaf ya Bapak Gak dengar Itu pribadi Pribadi Adanya Bicara Beda-beda Beda Seperti Om Di depan Pelan-pelan Jelas banget Kalau teman-teman Tuli Itu Sangat tergantung Dari Artikulasi Bicara Kemarin Selama Dua Tahun Semua Pakai Masker Itu Sedih Sekali Ya Gak bisa Jadi Gitu Jadi Mereka itu Merasakan Apa yang kita Rasakan Terbatas Sepanjang Hidup Jadi ketika Pakai Masker Bingung Bingung Ngomong apa Gitu Ya Wow Jadi gini Saya pernah Ngobrol Surya Apa yang dirasa Kata Surya Kalau nonton TV Atau Bioskop Di mute 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 Di mute Di mute Kalian Gitu Gak tau Iya Apalagi Mereka ketawa Saya juga gak ngerti Ada film yang lucu Tapi saya gak ngerti Tapi ya Orang ketawa Ya ikut ketawa aja Padahal gak tau Ini apa Iya Apalagi kan Kalau Pakai teks Karena Kadang-kadang kan Film Misal Lucu Lucu tuh Ada Dari omongan Kalau Lu Jatuh Bisa Tapi kalau dari Omongan Gak bisa Makanya Kalau film Itu pake teks Itu Terbantu Sekali Oh iya Oh iya Nah jadi Saya lebih suka Yang artis Yang botak Artis Botak Lawak banget Itu Ya biasanya Tinggi tas Titik Lopel Terus Terbanyak yang tertawa Saya suka Cuman Gaya 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 Lucu Tertawa Gara-gara Gaya Gaya Oh Wendy 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 Potak Wendy Cagur Yang utrop Itu Bukan Dedy kok buce Kalau Dedy Maka lucu Wendy Wendy Cagur Dia suka Wendy 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 Cagur Cagur Dia suka Lucunya Tapi Selain omongan Gestur juga Suka ketawa Tapi kadang-kadang Gak ngerti Coba kita Telepon Wendy Ada gak ya Nomor teleponnya Kayaknya gak ada Bentar ya Bentar ya Aku Lihat Wendy Aku Telepon Wendy Coba ya Coba ya Coba ya Bismillah Aduh Wendy lagi Di Bali Di Bali Di mana ya Sebentar ya Mudah-mudahan Dia dibuka ya Teleponnya ya Wendy Cagur Sebentar Jadi Mereka itu Menikmati dunia ini Menikmati dunia Hanya dengan mata ya Iya Tidak bisa mendengar Iya Aduh Wendy nya gak bisa Sebentar 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 Wendy nya lagi Santai Santai ya Sebentar Sebentar Takut salah orang Bentar Bentar Ini Wendy yang ini kan Iya Wendy Cagur Betul Wendy Cagur Betul Betul Burungnya Bawa pulang Bawa pulang Bawa pulang Bawa pulang Oke Saya ngobrol lagi Ngobrol lagi Saya ngobrol lagi Oke Ketemu Sama Jennifer Gimana ceritanya Kakak kelas Di SLB Terus ketemu Aku Agresif Agresif Oh dia agresif Ganteng Oh ketua Oh ketua Oh ketua Oh sis Preman 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 sekolah Preman sekolah Preman sekolah Oh preman Tapi baik Jadi ketua Osis Preman juga Jago Punya kemampuan Main jabat bola Basu Langsung kamu kejar Banyak Banyak Cewek-cewek suka Ngejar-ngejar dia Tapi kamu pemenangnya Kamu pemenang Oh Kenapa suka sama Jennifer Ya hati baik Hatinya baik Lembut Lembut Iya Iya Oke Akhirnya menikah Pak Pacaran Pacaran 8 tahun 8 tahun pacaran Dari SD Dari SD Pacaran Terus Terus Sampai kuliah Sampai kuliah 7 bulan putus Karena Ada masalah Terus Terus Selama 7 bulan Punya pacar lagi gak Punya Punya pacar juga Iya 7 bulan 7 bulan Pas putus Kamu punya pacar berapa Satu Kamu punya pacar berapa Banyak Banyak Iya Karena dia ganteng 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 Gak bisa move on Gak bisa Move on Terus kamu Kejar lagi Apa? Pasti kantor Bosnya Bilang Jen Kamu di bawah Ada ketemu orang ya Aku gak tahu Siapa yang mau ketemu Tapi ada yang cari Emang kamu kerja apa? Admin Terus Jadi kamu admin Kata bos Kata bos Kata bos Di bawah ada orang Mau ketemu Oh mau ambil barang Terus Oke Oke Turun Turun Siapa Siapa Terus Cinta lah CLBK Ya CLBK Oke Saat itu kamu gak punya pacar Gak punya Punya Saat itu kamu punya pacar Udah putus Jadi kamu Jomblo Jomblo Kamu punya pacar Pas ketemu Oke Pas ketemu terus Eh sorry Nah ini dia Dia bawa pisang Mau dikasih Tuh ini No 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 Dia kasih makan Dia jantan Dia bawa makanan Buat ke betinanya Ke betina Gitu Ke betina Dia jantan Bawa makanan Buat Bikinanya Gitu Gitu Jadi dia suka sama Suami kamu Homo Katanya Homo Nah akhirnya ketemu Ke bawah Ketemu Terus Cing 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 Terus Tuker nomor Terus Pacar kamu Kamu putus Terus 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 Saya bilang Paraku Aku Aku nyaman Sama 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 Mantan Sama sama pacar kamu atau mantan kamu terus kamu baru 7 bulan padahal ya baru 7 bulan ya oke terus akhirnya nikah terus putus sama itu aku sudah putus jam 12 malam 12 siang siang kalau malam jam 12 siang kamu pasti istirahat terus ketemu lagi cerita agresif minta maaf sama-sama sekali minta maaf nikah terbaiki kenapa putus sampai 7 bulan itu seperti itu dan itu mengintrospeksi diri Oh introspeksi diri terus kembali lagi mau pacaran lagi sama aku sama aku pun juga mau kamu dengan pacar kamu tidak tidak menemukan yang ada di Jennifer gitu yang pacar kamu yang 7 bulan 7 bulan iya cuma ada di dia kamu nggak tahan nggak tahan rindu rindu katanya kalau rindu bahasanya apa rindu 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 gimana rindu Oh ya ya rindu kalau cinta 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 rindu cinta kau sayang 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 terus ya datang ke rumahku dia bilang sama papa dan sama orangtuaku kita pacaran lagi itu umur papa itu umur berapa 24 24 kamu 23 ya 23 24 oke bagus akhirnya mau mau belum siap belum ada uang saat itu kan kamu jadi staff admin kamu masih kuliah di kuliah di mana minus minus jurusan apa introspeksi introdesain pagi pada ini arsitek ya introdesain kan waktu SD di SLB SMP sama SLB SMA nah ketika kuliah di minus kan itu sekolah umum banyak orang yang apa normal normal bagaimana awalnya saya tidak memilih kuliah tapi saya mau masuk kuliah tadinya saya harus kuliah takut nggak takut nggak takut 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 ya kak pinder itu pinder takutnya orangnya di ecek gitu ya 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 karena dari kecil sampai SMA kamu dengan teman-teman SLB oke ya pas ketika kuliah di tempat umum deg-dekan ya takut mindernya terus gimana kering ditopain lagi coba terus pas masuk ada kurut ilang tamu rungu ya tapi jika punya temannya oh ada ada teman terus bilang ada movie 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 yang yang artis yang artis yang artis iya sama ah sampai lulus iya kuliah saya lulus 4 tahun kalau movie 6 tahun karena dia sering kemana-mana Selang Pertua sama Bupi oke gitu kenapa movie 6 tahun kamu 4 tahun movie yang artis yang lurus mainkan berapa itu berarti kamu lebih pinter iya oh gitu oke terus akhirnya kamu lulus 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 oke baru nikah baru nikah sebelum nikah udah langsung sebelum lulus sudah nikah iya 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 kenapa enggak tahan bukan enggak tahan bukan enggak tahan bukan enggak tahan disuruh orang tuanya disuruh orang tuanya disuruh orang tuanya yang penting katanya yang penting jangan punya anak dulu iya iya udah terus betul enggak punya anak dulu iya betul bener terus tiga tahun iya sama tiga tahun KB KB dulu enggak terus enggak ini pembahasan umur 18 tahun ke atas eh mau nanya dong maaf ya maaf ya maaf ya kalau bahasa bahasa isaratnya eh itu apa gitu hubungannya hubungan 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 badan gini hubungan ilmu 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 ini gini eh ilmu 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 oke nah berarti diatur gitu supaya tidak amir oke sudah tiga tahun sudah lulus bersih berada lulus kerja baru Joshua iya betul eh eh Pas lahir Joshua, dekat-dekat nggak? Takut Joshua Tuli juga. Iya. Takut? Takut. Dikasih vitamin, dikasih makanan, sayur yang banyak. Makanan, sayur banyak. Oke, oke. Oke, oke. Elfanya. Kontrol ke dokter. Yang bagus apa aja, nggak perlu apa-apa. Yang penting, kamu berpikir positif aja. Tapi kan wajar, wajar orang tua, ibunya Tuli, bapaknya Tuli, takutnya anaknya Tuli juga. Takut. Tapi pas dicek ke dokter, aman, bagus. Cepromnya itu rumah sakit Irmina. Pas lahir itu normal gitu ya. Ada orang dokter bilang, dia Tuli. Kami kaget gitu. Sama plan, kotor lagi, terus kotor lagi, iya dia Tuli harus dicek THK-THT. Terus kami sih nggak percaya gitu. Perasaan, ada perasaan nggak ini, nggak gitu ya. Terus, terus. Terus, THK, nggak usah ya, nggak usah, biar aja. Kalau ini aja, nggak usah ke rumah sakit Irmina. Coba ke rumah sakit yang lain. Tapi nggak perlu, tes THK, nggak perlu. Oh, dia lagi tidur, Joshua. Umur bapak, umur bapak? Dua bulan, begitu kan? Gitu, kaget. Dua gitu, kaget? Iya. Oh, itu orang lagi. Happy. Gitu. Oh, gitu. Ternyata, rumah sakit tuh suka memanfaatkan itu uang, ya. Iya, 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 iya. Betul. Iya, iya, iya. Makanya kalau di rumah sakit, harus ada second opinion. Iya. Iya, iya. Second opinion supaya kita yakin. Iya. Dan mungkin dokternya anggap itu Tuli, tapi kita lihat dokter lain tidak Tuli. Jadi, bikinnya, wah ini untuk uang nih, gitu. Tapi senang dong, pas gitu. Terus, terus. Ngerespon lagi, dicoba, terus kayak ada kagetnya terus. Terus, dia bisa dengar, gitu. Joshua nggak bisa tidur. Gitu lagi, gitu lagi. Bersin, bersin. Bangun. Bangun. Terus, Joshua kapan tidurnya? Diganggu terus. Karena senang Joshua bisa dengar. Jadi senang semua digeduhin. Oke, oke. Tapi akhirnya Joshua kan dari bayi, jadi anak-anak. Pertama dia kan, mami, papi. Oh, itu. Kata pertama, mami. Kata pertama, mami. Senang. Papi, kata ke... Keju. Iya. Oh, itu. Pas ngomong, mami. Ma, ma, ma. Aw, happy sekali. Wih. Eh, terus mau tau, maap, maap. Pertama kali masuk ke Tik Tok. Tik Tok. Hahaha. Iya. Pertama kali masuk ke Tik Tok, gimana? Hal yang hal yang satu. Ini cuma coba-coba ngebuat konten Tik Tok. Di joget-joget aja. Di joget. Berdua? Enggak, sendiri. Kamu. Iya. Semuanya sampai... Itu dari tahun 2020. 2020? Jennifer joget-joget. Maaf, maaf, maaf. Kalau joget-joget kan harus denger musik. Kamu joget-joget denger musiknya gimana? Hasil-hasil. Patian, gerakan aja. Ketukannya. Ketukannya dilihat, diperhatikan ketukannya. Oke, satu, dua. Kayak dihitung dalam hati juga. Merasakan. Merasakan. Jadi, dengan di Tik Tok itu, melihat orang menari-nari, kamu ikut, walaupun kamu nggak dengar, kamu senang, bahagia. Karena kamu bisa menari tanpa mendengar. Jadi kamu happy. Happy terus tampil. Iya. Tapi kebanyakan, dulu ini masih viewsnya sedikit. viewsnya kecil, karena sama dengan yang lain. Sama, semua nari. Kamu nari juga, jadi sama. Viewsnya kecil. Terus, sama Joshua berkomunikasi. Karena ada miss, 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 kom. Kamu ngomong apa, Joshua apa? Iya, betul. Aku ngomong. Gak ngerti. Joshua gak ngerti. Kamu di video, di video. Sebelum video, iya, 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 iya. Mana, mana, mana. Tahu. Gak berhadapan. Riko. Gak ngerti. Coba ngomongasi. Bisa gini. Mami aku mau makan. Mami aku mau makan. Gitu. Miss, kom. Miss, kom. Terus, kemudian aku berpikir, mungkin temen aku mengatakan, coba pakai bahasa isyarat. Diajarkan bahasa isyarat. Siapa yang ngomong? Temen aku. Dia bilang, coba pakai bahasa isyarat. Terus, aku coba. Joshua kan bisa ngomong, ngapain belajar bahasa isyarat gitu. Dulunya. Terus, akhirnya mikir, oh iya. Aduh, lemot, lemot. Loading, loading. Iya, iya, iya. Ini lucu. Oke, makanya, oh iya. Joshua, walaupun bisa ngomong, karena ibu dan bapaknya ketuli, dia harus bisa bahasa isyarat. Dulunya. Coba ajarin abjad. A, B, C, Z, A, H, A. P, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. P, P, Q, R, S, S, kini atau S? Oh, saya is. S, 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 T, U, P, W, X, Y, Z. Oke. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oke, akhirnya diajarin ke Joshua. Joshua diajarin. Diajarin abjad. Menggunakan bahasa isyarat satu kata-satu kata. Misalkan ember, gelas, tirim, makan, minum. Jadi diajarin satu kata-satu kata. Joshua suka atau tidak? Suka. Oh, iya. Itu apa? Ini gelas. Terus ditanyain itu apa? Itu ikan. Itu apa? Akhirnya Joshua bisa ngomong ikan plus gayanya. Jadi dia terbiasa ngomong, aku liat ikan. Aku suka buru. Aku suka buru. Tadi dia selalu ngomong seperti itu. Seperti tadi di atas dia ngomong pakai bahasa isyarat. Sudah biasa. Wow, akhirnya kamu videokan. Iya, terus aku coba. Terus aku coba dipakai video. Coba ngajak nama kamu siapa. Nama aku Joshua. Oh, bagus. Umur kamu berapa? Umurku 4 tahun. Terus oke. Coba pause. Besoknya langsung banyak viewsnya. Yang nonton banyak. Banyak yang tertarik untuk belajar bahasa isyarat. Yaudah, aku coba teruskan. Orang yang tahu? 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 Oh, banyak orang yang tahu bahasa isyarat sekarang. Jadi dari TikTok. Iya, betul. Oh. Wow. Tahu aku copy. Aku coba copy. Oh, dari TikTok aku tindakan ke Instagram. Ke Instagram. Dari TikTok, copy, Instagram. Tahu. 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 isyarat Indonesia atau internasional Indonesia 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 bukan internasional YouTube banyak juga yang nonton banyak sebelum aku nggak bisa edit untuk YouTube waktunya terlalu panjang kamu edit sendiri Wow Instagram juga sama Instagram juga kamu edit sendiri kamu kemana suaminya kok kerja-kerja tidur kamu tidur istri ngedit-ngedit gak bisa kaya mau punya adik Joshua dia mau Mami Mami adik mana sayang ibu 22 sayang bapak tiga tiga sayang adik kakak adiknya nggak ada aku bilang tunggu bilang ke papa ya Bapaknya sibuk tidur Iya Bapak tidur kamu sibuk edit yang nggak bisa hamil tapi seneng ya nggak pernah malu minder happy selalu happy selalu happy Iya Joshua enggak ada yang ngomong-ngomong jauhnya nih jauh pintar ya kayak puji Tuhan pinter kayak ibunya atau kayak bapaknya sama-sama 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 dua-duanya hebat dua-duanya pintar-pintar Iya hebat sama-sama wah wah tapi masih belajar cita-citanya harapannya Joshua jadi apa mau jadi pilot oh iya pilot atau pengacara 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 Iya setuju pengen jadi arsitek seperti ibunya cita-cita jadi arsitek gimana arsitek? arsitek penggaris gini arsitek arsitek sekarang desain interior? iya desain interior gimana? desain interior? oh desain interior oh desain interior oh desain interior kalau saya presenter host-host bawain acara apa? gini oh gini bener gini host pembawa acara ya host iya oke happy loh aku hari ini bahagia sekali bisa ngobrol dengan pasangan yang luar biasa dibalik kekurangannya kekurangan 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 gimana kekurangan 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 oh ya dibalik lemah lemah oh dibalik kekurangan atau kelemahannya mereka kuat dan hebat dan punya cara pintar untuk mendidik mendidik anak supaya kuat bisa dan juga dengan semangatnya bisa memasyarakatkan bahasa isyarat seluruh Indonesia tapi aku mau di sekolah semuanya itu termasuk masuk ke kurikulum mengajarkan kurikulum bahasa isyarat dari TK sampai oh bola walaupun semuanya bisa mendengar tapi harus diajarkan ini karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat kita jadi mereka pun ada di lingkungan kita jadi bagaimana caranya anak-anak kita walaupun bisa mendengar tapi tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli ya jadi mereka pun tidak kaget ketika berkomunikasi ya terus saya juga mohon maaf kalau di YouTube saya dulu selalu ada teks ada teks sekarang nggak ada maaf enggak apa-apa kenapa editnya susah dulu 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 pas saya ngobrol dengan Surya udah gitu bertahun-tahun ada teks karena aku suka teman-teman tuli dia bisa dibaca sekarang belum doakan ya mudah-mudahan bisa pakai teks lagi ya iya 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 tapi tetap pakai teks ya ada orang tuli iya iya betul doakan ya mudah-mudahan aku bisa pakai teks lagi ya tapi guys mereka ada mereka ada di lingkungan kita dan mereka pun punya hak untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita dapatkan informasi hiburan segala macam mereka harus dapatkan jadi supaya kita tahu apa yang dirasakan oleh mereka seperti yang disampaikan oleh surya kepada saya ketika nonton tv di mute kemudian tutup telinga sepi itu yang mereka rasakan betul ya jadi kalau kita mendengar suara banyak kalau kita kita kesal marah ketika ibu kita ngoceh 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 ketika guru guru kita guru kita mengajarkan kita suka kita harus introspeksi diri kita harus bersyukur teman-teman kita ada yang tidak bisa mendengar tercita-cita bisa mendengar kata yang indah dari ibu kita dari ibu kita kata yang bermanfaat dari guru kita jadi kita harus banyak bersyukur kita masih bisa mendengar gunakan telinga kita dengan sesuatu yang baik bukan yang sebaliknya buruk gitu jadi kita harus banyak bersyukur berterima kasih kepada yang menciptakan kita ini digunakan untuk mendengar hal-hal baik tidak sebaliknya membuat kita kelakuan kita jadi buruk juga dan juga yang satu hal lagi adalah kita harus bisa introspeksi dan juga berinteraksi dan bertoleransi toleransi toleransi kepada mereka bagaimana caranya kita mempelajari bahasa isyarat semampunya saya bisa sedikit tapi saya bahagia kalau ketemu di mal di mal atau dimanapun seperti ini bawa hp saya tulis saya ikan yang jual ikan akuarium itu ya itu ada kelasku iya lagi makan ada yang ngomong gitu saya senang saya bisa berbagi dengan mereka oke terima kasih ya terima kasih iya siap saya akan belajar terus terima kasih saya nahan air mata saya terharus tapi saya harus semangat iya terus happy happy seperti tepuk tangan seperti ini selalu happy terus senang oke baik oke guys ini asli itu gampang menangis kadang aku malu suka banyak mengeluh padahal banyak teman-teman kita yang ingin bangkit walaupun banyak banyak kekurangannya seperti itu tidak pernah berasa kurang kalian orang-orang hebat ya sama-sama sama-sama untuk yang terbaik oke eh follow tiktoknya mereka dong follow tiktoknya apa tiktoknya tiktoknya apa tiktoknya apa nah oke yuk belajar belajar bahasa istarat dan itu juga sebagai orang tua kita harus bersyukur ketika anak-anak kita ngoceh 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 jangan gini tiam jangan seperti itu itu mereka mengepresikan bagaimana ingin tahuan mereka happy-nya mereka seperti apa betul ya jangan pernah anak-anak ngoceh 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 selalu tiam jangan ya biarkan saja dengarkan saja gitu ya rangku udah ya mama mau bobo gitu jangan kamu suruh tiam jangan bicara terus seperti itu ya nanti kamu menyesal ketika anak kamu tidak bisa bicara lagi ketika anak kamu tidak bisa mendengar lagi oke jadikan anak-anak kita menjadi ladang pahala pahala untuk kita pahala supaya kita bisa memberikan pelajaran yang banyak ya gitu ya kan sayang 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 ya oke sayang nih seperti kebinatang saja kita bisa menggunakan bahasa isyarat dengan yang kita mengerti apalagi dengan sesama manusia ya gitu oke guys thank you ya kita akan cari Joshua lagi main sama Jalu terima kasih terima kasih sehat terus ya senang lagi ya alhamdulillah oke guys thank you ya follow youtube follow instagramnya follow tiktoknya juga subscribe youtube channelnya ya youtube channelnya oke thank you bye bye salamu'aikum bye bye selamat menikmati